Baiklah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tolong selesaikan pekerjaan kalian. Baiklah, sempurna. Kau sedang apa? Ya ampun. Apa? Apa yang sudah kulakukan? Tadi aku melihat kau menukar hasil karyamu dengan yang lain. Yang aku lukis di rumah hasilnya lebih baik. Memangnya kenapa? Kau sendiri yang melukisnya di rumah. Jangan bercanda. Kau benar-benar ingin aku percaya kau menggambar keduanya. Aku sedang terdenak badan hari ini. Kalau kau melakukan ini dalam perlombaan, itu curang. Kau harus jujur. Hah, menurutku ini adalah hal jujur. Ini salah satu keharian dalam hidupku. Ibu dengar semuanya. Bu Guru, tidak begitu sebenarnya. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya dibantu sedikit. Itu saja. Jangan buat alasan lagi. Ibu akan laporkan kalau kau tidak ikut dalam perlombaan ini. Setelah pulang sekolah, kau harus ke kantor penyuluhan. Dan menulis laporan tentang perbuatanmu. Mengerti? Apa? Kau lihat? Keadilan selalu menang. Coy Jadu! Baiklah, inilah pengumuman pemenang perlombaan seni sekolah kita. Baiklah, Bapak akan umumkan pemenang kedua lebih dulu. Perlombaan seni SD. Haksan yang ke-31. Pemenang juara kedua adalah... Coy Jadu dari kelas 3-1. Halo, mencari. Ini adalah sebagai penghargaan atas karya murid yang luar biasa untuk menciptakan keindahan. Coy Jadu, aku tidak bisa daftarkan karya seni ku dan aku harus menulis laporan refleksi diri. Tapi malah kau yang menang. Berikutnya adalah pemenang utama. Pemenang utama untuk perlombaan seni sekolah adalah... Yun Soon-Gi dari kelas 3-1. Wow, hebat. Keren sekali. Pemenang utama perlombaan seni sekolah dasar Haksan yang ke-31 diberikan kepada... Aku tidak percaya, murid yang lusuh dan tidak keren itu dapat penghargaan... ...untuk menciptakan keindahan. Apa yang dia lakukan? Dan kira-kira apa yang dia dengarkan? Dan kami akan mendaftarkan pemenang perlombaan sekolah ini... ...untuk berpartisipasi dalam perlombaan seni sekolah anak nasional. Perlombaan nasional? Kau lihat saja, Coy Jadu. Kau tidak akan pernah bisa menang dalam perlombaan nasional. Jadu, ayo kita makan tepoki. Aku dapat uang saku hari ini. Aku mau saja, Minggi. Tapi aku harus pergi dan berlatih melukis. Bagaimana kalau nanti saja? Tapi Jadu... Kau akan berusaha keras. Aku juga begitu. Anak-anak, ibu belikan biskuit cip coklat untuk kalian. Dasar anak-anak nakal. Mereka pergi tanpa mengerjakan PR dulu. Apa yang terjadi di sini? Pak siapa untuk melepas kekinasional? Perlombaannya akan diadakan di luar ruangan. Jadi cuacanya bisa berangin atau tiba-tiba hujan turun. Jadi, apa harus siap untuk menghadapi berbagai di tangan? Kau buat aku kaget. Kau sedang apa? Apa kau sedang membersihkan lantai? Apa kau tidak tahu Coy Jadu sedang latihan? Aku tahu. Memang aku harus bagaimana? Kau harus latihan melukis lebih tekun lagi. Untuk memenangkan hadiah utama. Aku tahu. Tapi aku rasa itu bukan urusan kita. Dhabi, sadarlah. Kau harus menghargai bakatmu. Kau mengerti, kan? Kau seperti begini karena kau tidak ingin Jadu memenangkan juara pertama, kan? Menurutmu bagaimana? Apa kau tidak mau jadi juara pertama? Maksudku bukan begitu. Aku dan Jadu kan berteman. Jadi kami harus berusaha sebaik mungkin dan saling mendukung. Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Katakan saja kalau kau tidak mau dapat juara pertama. Tentu saja mau. Aku senang kalau jadi pemenangnya, tapi... Aku tahu. Kita punya target yang sama. Itu dia. Apa maksudmu? Kau tahu cat yang kuberikan padamu itu harganya mahal. Ibuku beli di Perancis. Kau bisa memakai sebanyak yang kau mau. Aku bisa beli lagi. Terima kasih. Tapi aku tidak ada waktu untuk melukis sekarang. Aku harus melanjutkan bersih-bersih. Biar aku yang bersihkan. Kau buka buku melukismu dan melukislah sekarang. Kalau begitu... Tidak, sepertinya... Tidak, pagi. Tidak dan untuk wahan pegang laba. Tidak, turun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah mengundangku, tapi sebaiknya aku pulang. Ada yang harus kulakukan. Aku harus memutuskan apa yang akan aku lukis besok. Memangnya aku bilang apa? Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Ikutlah denganku ke atas dan lihat sendiri saja nanti. Wow, ini museum seni kan? Setiap kali ibuku pergi ke luar negeri, ibu membelinya satu demi satu. Mulai dari karya pelukis jalanan sampai seniman terkenal. Ini adalah tingkat seniku. Standarnya tinggi kan? Wow, lukisannya keren. Apa aku boleh melihat-lihat lukisannya? Tentu, silakan saja. Aku akan ke kamarku dulu. Hei, kau sadar sudah lama di sana? Sudah lama sekali ya, maafkan aku. Ya ampun, apa kau yang melakukan ini? Meskipun kau memaksaku ke sini, kau sudah membantuku. Aku tidak bisa memutuskan apa yang akan ku lukis, tapi begitu aku di sini, aku langsung dapat ide. Terima kasih ya. Kau berterima kasih padaku. Kalau begitu, kau harus dapat juara pertama. Kalau begitu, sekarang aku mau pulang. Oh ya, ngomong-ngomong, aku meletakkan hadiah untukmu di meja. Terimalah kalau kau suka. Sampai besok di sekolah ya. Ada hadiah. Wah, ya ampun. Ini gambarku kan? Terima kasih ya, sudah mengizinkanku melihat lukisan, tapi kau buat aku bingung saat mempersiapkannya. Aku belum pernah mendapat hadiah seperti ini. Apa yang kulakukan? Kenapa aku bilang begitu? Sayang, makan malam sudah siap ya? Iya, iya, Bu. Aku akan ke sana. Jaduh, ayo cepat. Nanti kita terlambat ke perlombaannya. Kenapa kau bawa barang banyak sekali? Masukkan semuanya ke dalam satu tas saja. Apa maksud, Ibu? Aku harus melakukan ini agar kelihatan seperti seniman. Oh, begitu ya. Baiklah, bagus. Lagukan apapun yang kau mau hari ini. Apa ini? Enuhi lagi. Ayo pergi ke perlombaan. Ibu senang sekali, kau ikut dalam perlombaan ini. Tapi jangan terlalu mengharapkan hadiahnya ya. Lakukan sebaik mungkin. Lebih baik lagi kalau aku dapat juara. Aku tahu dagi itu ahli melukis dan dia teman favoritku. Tapi aku rasa aku layak menang karena aku sudah berusaha keras. Aku ingin mendapatkan hasil yang bagus. Jadi pemenang itu luar biasa. Apa maksudmu? Memangnya hadiahnya uang? Hadiahnya lebih dari uang, Bu. Pemenang kedua akan dapat sponsor untuk mengadakan pameran di museum. Dan pemenang pertama didaftarkan dalam perlombaan seni anak ke Amerika. Apa? Kalau kau dapat juara pertama, kau bisa pergi ke Amerika? Aku bisa naik bis. Kalau naik bis akan lebih lama lagi. Ya, kau tahu. Lukisan yang kau berikan padaku kemarin sebagai hadiah. Sebenarnya, aku tidak mau memberikannya. Karena aku pikir kau akan membuangnya kalau aku berikan. Tapi matamu, hidungmu, dan mulutmu begitu jelas untuk aku lukis. Jadi aku melukismu. Benarkah? Tentu saja. Mataku, hidungku, dan mulutku sangat cantik. Kita sudah sampai. Apa? Cepat sekali perjalanannya? Aku rasa kita tidak terlalu cepat datang. Hai, Jadu. Bukankah seperlombaannya akan diumumkan hari ini? Iya, aku dengar akan diumumkan hari ini kalau sesuai jadwal. Anak-anak? Anak-anak, anak-anak, teman kalian berhasil memenangkan perlombaan seni nasional juara pertama dan juara kedua adalah dari sekolah kita. Apa? Keren sekali. Siapa pemenang pertamanya, Bu? Kompetisi seni anak nasional, hadiah utamanya diraih oleh Dalgi dan Jadu meraih juara kedua. Haris, kita berhasil, kita berhasil. Coy Jadu, kau tidak menangkan. Yang terbaik adalah Dalgi. Dalgi, perlombaan Amerikanya minggu depan, kan? Setelah berlomba, kau bisa mendapat pengalaman berbudaya selama empat hari. Iya, aku jadi benar-benar iri. Pokoknya, kau harus mendapatkan hadiah utama di Amerika. Tunjukkan bakat luar biasa anak-anak sekolah kita pada dunia. Teman-teman, aku tidak bisa pergi ke Amerika. Apa? Biaya perlombaannya memang disponsori. Tapi pengeluarannya ditanggung sendiri. Orangtuaku tidak mampu. Aku puas hanya ikut lomba nasional. Mungkin aku bisa mencoba lain kali. Dalgi! Selamat pagi, anak-anak. Jam pertama, rekreasi luar ruangan. Ayo siap-siap untuk pergi keluar. Oh, Bu Guru. Sampai sekarang, Dalgi belum datang. Rasanya aneh, karena dia tidak pernah bolos. Bagaimana kalau aku ke rumahnya? Oh, ibu rasa kalian tidak tahu ya? Dalgi tidak akan sekolah untuk beberapa hari. Dia ke Amerika untuk perlombaan melukis. Apa? Beberapa hari yang lalu, ada yang baik hati menyediakan biaya pribadi untuk mengikuti perlombaannya. Jadi, ibu mohon, kita semua akan memberinya semangat. Diberi sepenuhnya. Ngomong-ngomong, Bu Guru. Sepertinya Enhui hari ini juga belum datang. Ah, Enhui tidak masuk hari ini karena dia tidak enak badan. Kenapa? Kenapa aku ingin membantunya pergi ke Amerika? Aku tidak butuh dia lagi. Kenapa aku buat dia pergi ke Amerika? Eh, ibu ada apa? Tadi kau bilang kalau kau tidak enak badan. Tapi kenapa aku bangun dari tempat tidur, sayang? Ngomong-ngomong, ibu tahu kau akrab dengan dalgi, kan? Tidak, aku tidak akrab. Aku hanya kasihan padanya. Ngomong-ngomong, lukisan apa itu? Kau melihatnya ya? Lukisannya indah sekali. Ibu membelinya di pameran. Ibu rasa lukisan ini cocok untuk dipajang di kamarmu. Apa ibu beli lukisan juga? Apa ini? Ini! Ibu, ibu! Ada yang membeli lukisanku di pameran hari ini, bu! Apa? Apa ayahmu yang sudah membelikannya untukmu untuk membuatmu senang? Bukan, bukan ayah. Ayah tidak akan tahu itu lukisanku. Aku menggunakan nama samaran setelah berbicara dengan teman-temanku. Baiklah, sekarang katakan. Apa nama samaranmu itu? Chow Jadu si Seniman. Michael and Jude! Terima kasih telah menonton!